Nubuat-nubuat tentang Mesias yang digenapi dalam Kristus Yesus bagian kedua Nubuat yang kedua belas didahului oleh seorang perintis Yesaya 40 ayat 3-5 Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran Maka kemudian Tuhan akan dinyatakan Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya Maliahi 3 ayat 1 Lihat, aku menyuruh utusanku Supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu Sesungguhnya ia datang Firman Tuhan semesta alam Mengenapannya dalam Injil Lukas fasal 7 Ayat 24 dan 27 Setelah suruhan Yohanes itu pergi Mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes Untuk apakah kamu pergi ke Padanggurun Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari Karena tentang dia tertulis Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku Nubuat yang ke-13 Dinyatakan anak Allah Masmur 2 ayat 7 Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan Ia berkata kepadaku Anakku engkau Engkau telahku peranakan pada hari ini Pengenapannya dalam Injil Matius 3 ayat 16-17 Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air Dan pada waktu itu juga Langit terbuka Dan ia melihat roh Allah Seperti burung merpati turun ke atasnya Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan Inilah anakku yang kukasihi Kepadanyalah aku berkenan Nubuat yang ke-14 Pelayanan di Galilea Yesaya 8 ayat 23 9 ayat 1-2 Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman Untuk negeri yang terimpit itu Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon Dan tanah Naftali Maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut Daerah seberang sungai Yordan Wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya Terang telah bersinar Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak Dan sukacita yang besar Mereka telah bersukacita di hadapanmu Seperti sukacita di waktu panen Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan Penggenapannya tertulis dalam Injil Matius Fasa 4 ayat 13-17 Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum Di tepi danau Di daerah Zebulon dan Naftali Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya Tanah Zebulon dan Tanah Naftali Jalan ke laut Daerah seberang sungai Jordan Galilea Wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang diam dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Dan bagi mereka yang diam di negeri Yang dinaungi maut Telah terbit terang Sejak waktu itulah Yesus memberitakan Bertobatlah Sebab kerajaan sorga sudah dekat Nubuat yang kelima belas Nabi yang akan datang Ulangan 18 ayat 15 Seorang Nabi dari tengah-tengahmu Dari antara saudara-saudaramu Sama seperti aku Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu Dialah yang harus kamu dengarkan Pengenapannya Di dalam kisah Rasul 3 ayat 19-22 Karena itu Sadarlah dan bertobatlah Supaya dosamu dihapuskan Agar Tuhan mendatangkan Waktu kelegaan Dan mengutus Yesus Yang dari semula Diuntukkan bagimu Sebagai Kristus Kristus itu Harus tinggal di sorga Sampai waktu pemulihan Segala sesuatu Seperti yang difirmankan Allah Dengan perantaraan Nabi-nabinya yang kudus Di zaman dahulu Bukankah telah dikatakan Musa Tuhan Allah akan membangkitkan Bagimu seorang Nabi Dari antara saudara-saudaramu Sama seperti aku Dengarkanlah dia Dalam segala sesuatu Yang akan dikatakannya Kepadamu Nubuat ke-16 Datang untuk menyembuhkan Orang yang patah hati Yesaya 61 Ayat 1-2 Roh Tuhan Allah ada padaku Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku Ia telah mengutus aku Untuk menyampaikan kabar baik Kepada orang-orang sengsara Dan merawat orang-orang yang remuk hati Untuk memberitakan pembebasan Kepada orang-orang tawanan Dan kepada orang-orang yang terkurung Kelepasan dari penjara Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan Dan hari pembalasan Allah kita Untuk menghibur semua orang berkabung Pengenapannya tertulis dalam Injil Lukas Fasa 4 ayat 18 dan 19 Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab ia telah mengurapi aku Untuk menyampaikan kabar baik Kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku Untuk memberitakan pembebasan Kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang buta Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan Telah datang Nubuat ke-17 Ditolak oleh kaumnya sendiri Bangsa Yahudi Yesaya 53 ayat 3 Ia dihina dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan Dan yang biasa menderita kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun Dia tidak masuk hitungan Pengenapannya dalam Yohanes 1 ayat 11 Ia datang kepada milik kepunyaannya Tetapi orang kepunyaannya itu Tidak menerimanya Nubuat ke-18 Imam menurut peraturan Melkisedek Masmur 110 ayat 4 Tuhan telah bersumpah Tuhan telah bersumpah Dan ia tidak akan menyesal Engkau adalah imam untuk selama-lamanya Menurut Melkisedek Pengenapannya tertulis dalam Surat Ibrani Fasa 5 ayat 5 Demikian pula Kristus Tidak memuliakan dirinya sendiri Dengan menjadi imam besar Tetapi dimuliakan oleh dia Yang berfirman kepadanya Anakku engkau Engkau telah kuperanakan pada hari ini Sebagaimana firmannya dalam suatu nas lain Engkau adalah imam untuk selama-lamanya Menurut peraturan Melkisedek Nubuat yang ke-19 Masuk dengan kemenangan Zakaria 9 ayat 9 Bersorak-soraklah dengan nyaring Hai putri Sion Bersorak-sorailah Hai putri Yerusalem Lihat Rajamu datang kepadamu Ia adil dan jaya Ia lemah lembut Dan mengendarai Seekor keledai Seekor keledai beban yang muda Penggenapannya tertulis dalam Injil Markus 11 Ayat 7-11 Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus Dan mengalasinya dengan pakaian mereka Kemudian Yesus naik ke atasnya Banyak orang Yang menghamparkan pakaiannya di jalan Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau Yang mereka ambil dari ladang Orang-orang yang berjalan di depan Dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru Hosana Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Diberkatilah kerajaan yang datang Kerajaan Bapak kita Daud Hosana di tempat yang maha tinggi Sesampainya di Yerusalem Ia masuk ke baik Allah Disana ia meninjau semuanya Tetapi sebab hari sudah hampir malam Ia keluar ke Bethania bersama dengan kedua belas muridnya Nubuat ke-20 Dihianati oleh seorang sahabat Masmur 41 ayat 10 Bahkan sahabat karibku yang kupercayai Yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku Penggenapannya tertulis dalam Inji Lukas Fasal 22 ayat 47-48 Waktu Yesus masih berbicara Datanglah serombongan orang Sedang muridnya yang bernama Judas Seorang dari kedua belas murid itu Berjalan di depan mereka Judas mendekati Yesus untuk menciumnya Maka kata Yesus kepadanya Hai Judas Engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman Nubuat ke-21 Dijual seharga 30 keping perak Zakaria 11 ayat 12-23 Lalu aku berkata kepada mereka Jika itu kamu anggap baik Berikanlah upahku Dan jika tidak biarkanlah Maka mereka membayar upahku Dengan menimbang 30 uang perak Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku Serahkanlah itu kepada penuang logam Nilai tinggi yang distaksir mereka bagiku Lalu aku mengambil Ketiga puluh uang perak itu Dan menyerahkannya kepada penuang logam Di rumah Tuhan Penggenapannya tertulis dalam Matius 26 ayat 15 Ia berkata Apa yang hendak kamu berikan kepadaku Supaya aku menyerahkan dia kepada kamu Mereka membayar 30 uang perak kepadanya Maka ia pun melemparkan uang perak itu Kedalam bait suci Lalu pergi dari situ Dan menggantung diri Imam-imam kepala mengambil uang perak itu Dan berkata Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini Kedalam peti persembahan Sebab ini uang darah Sesudah berunding Mereka membeli dengan uang itu Tanah yang disebut Tanah Tukang Periuk Untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing Nubuat yang ke-22 Dituduh oleh saksi-saksi palsu Masmur 35 ayat 11 Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri Apa yang tidak ku ketahui Itulah yang mereka tuntut daripadaku Penggenapannya dalam Markus 14 ayat 57-59 Lalu beberapa orang naik saksi Melawan dia dengan tuduhan palsu ini Kami sudah mendengar orang ini berkata Aku akan merubuhkan bait suci Buatan tangan manusia ini Dan dalam tiga hari Akan kudirikan yang lain Yang bukan buatan tangan manusia Dalam hal ini pun Kesaksian mereka tidak sesuai Yang satu dengan yang lain Nubuat ke-23 Diam terhadap berbagai tuduhan Yesaya 53 ayat 7 Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan diri ditindas Dan tidak membuka mulutnya Seperti anak domba yang dibawa ke pembantayan Seperti induk domba yang kelu Di depan orang-orang yang menggunting bulunya Ia tidak membuka mulutnya Penggenapannya dalam Injil Markus Fasa 15 ayat 4-5 Pilatus bertanya pula kepadanya Katanya Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau Tetapi Yesus Sama sekali tidak menjawab lagi Sehingga Pilatus merasa heran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton